Intro 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 Gengs, jadi ini ada ODGJ Ini deket banget sama rumahku Yang waktu itu aku pernah kasih biskuit Kalau kalian lihat biskuit aku Aku kasih biskuit, terus dia langsung dari Jawa bilang Enggak, 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 enggak Nih, guys, ODGJ-nya Coba kita Ayo ngobrol Coba ya, guys Jangan diam kuat dulu kali Coba ya Intro Udah makan belum? Udah makan belum? Tinggal di mana, Pak? Saya tinggal di sini Oh, tinggal di sini, di mana? Di mana tinggalnya? Tinggal saya di belakang proyek Mandaya Oh, belakang proyek Mandaya Oh, asli orang sini, Pak? Saya kelahiran saya, Malaysia Oh, kelahiran Malaysia Cuma saya sudah lama tinggal di sini Dan ikut keluarga gitu ya Ikut keluarga? Apanya? Keluarganya? Keluarga saya dan Saya Perumahan saya tinggal di Metro Permata Ini pun rumah dari dulu ya Di mana? Di sini, di kampung Oh, di kampung ini? Oh Kerja apa, Pak? Kerja apa? Saya untuk iseng-iseng sih Untuk sebenarnya mencari barang bekas Oh, mencari barang bekas Bapak asli Malaysia emang? Iya Gitu Sering lewat sini apa ya? Saya sering lihat soalnya Ya, saya memang tiap hari di sini Oh, tiap hari emang di sini? Emang tiap hari, Pak? Emang tiap hari di sini Mau itu nggak dipotong rambutnya, Pak? Apanya? Potong rambutnya? Lalu untuk dipotong saya belum siap Oh, belum siap kenapa, Pak? Karena Waktu tinggal di sini Pas tinggal di sini Sering dipotong terus Oh, sering dipotong terus? Itu udah lama tuh nggak dipotong? Apanya? Rambutnya? Emang sudah lama Ya udah lama Oh, dipotong nggak? Iya Saya bantu potong, saya bisa potong? Dirapihin Saya belum siap sih gitu ya Oh, belum siap? Karena untuk keramas juga saya Iya, jarang keramas Iya, jarang keramas Makanya dibersihin lebih enak, Pak Apanya? Kalau rambutnya dibersihin lebih enak nantinya Jadi Nggak usah keramas-keramas Jadi Kena kepala juga enak Ntar baju, celannya saya beliin semua Ya kalau saya senang kayak gini sih Hmm Nggak mau dibersihin sedikit itu Rambutnya dipotong Dipotong Itu kan panjang rambutnya Dipotong kayak cowo tuh Rambut kayak cowo Dipotong Tapi kalau saya sudah bosen sih potong-potongan gitu Oh Oh Itu botakin? Bagi saya Bagaimana? Sudah benci lah gitu Sudah benci lah gitu Potong-potongan kayak gitu Benci kenapa tuh? Ya karena Ya memang selalu potongan kayak gitu Oh Ya itu botakin tuh Apanya? Rambutnya Itu apalagi kalau botak saya Botak cepak cowo Biar bersih Nah juga Karena kan potongan saya itu Minimal itu setengah senti Oh setengah senti Iya Selalu saya memotong Rambut itu setengah senti Bisa kok setengah senti mau? Setengah senti Khususnya saya hanya lagi kepengen panjang Oh lagi kepengen panjang Masalahnya ada seseorang Dengatakan dia itu seorang ustad gitu ya Iya Namanya ustad Rasid Dan itu pun Dia berkata sama saya Itu pun atuh sholat maghrib gitu ya Dan Lebih pantas panjang daripada benda Hmm Gitu Tapi kan Muslim kan juga mengajarkan untuk menjaga kebersihan Bener kan? Ya memang betul Ya memang betul Jadi rambutnya Maksudnya dipotong Ntar baju diganti Sepadu ntar aku ganti Celannya juga Biar bersih Rumah saya mah deket disini Di Matland Tau Matland? Matland sini Matland sini Perumahan sini Ini tinggal gelok kiri Dibersihin gitu Gitu Gak mau Gak mau Kayaknya gimana udah Membenci gitu Kayaknya potongan rambut Kayak gitu Ya saya lebih baik Gini aja Paling Yang saya ini Duduk dengan Apa namanya Ya udah gak apa-apa Segi lah gitu Segi cewek tuh Segi mah Ya potong-potong kayak gitu Saya lebih seneng kayak gitu Oh Ya udah tuh Ntar kalo ketemu aku lagi Potong rambutnya ya Ntar kalo ketemu lagi Misalnya Allah ngasih kita Ketemu lagi Potong ya Ya itu sih Kalo gitu ya Minta Allah Ya Kalo misalnya Allah ngasih kita jalan Berarti ketemu lagi Berarti potong Berarti Allah nyuruh Aku buat bersihin Bapak Siapa namanya? Nama saya Pak Udin Pak Udin Iya Saya Novi Pak Tinggal di sini deket Ya Pak Udin Oke? Ya Ya Tos Kita temen ya sekarang Oke Siapa nama saya? Novi Ya Jadi kalo kita ketemu lagi Potong rambutnya ya Berarti kan Allah ngasih jalan untuk saya Untuk bersihin Pak Udin Jadi biar Pak Udinnya bersih Jadi kalo Pak Udin ibadah Ketemu Pak Ustadz lagi kan juga enak Ya Ya Oke Pak Udin Ya tapi saya udah mau gini ya gitu ya Ya kalo ketemu lagi Oke Jangan lupa Siapa nama saya? Novi Ya Tos deal ya Oke deal ya Oke deal ya Oke Udah Pak Udin Dadah dulu dong itu Dadah Yuk let's go Jadi Pak Udinnya gak mau untuk mandi Pak Udin Pak Udin Pak Udin Dadah Jadi guys Pak Udinnya menolak untuk dibersihkan Jadi kita gak boleh memaksain Kalo dia gak mau Yaudah Berarti nanti Insya Allah Untuk ketemu lain kali Pak Udinnya mau dibersihin Tapi emang gak boleh memaksa Kalo dia gak mau gitu Takutnya Kondisinya gak stabil Tapi udah kotor banget sih itu Baju, celana, sepatu Semuanya sih udah kotor banget Masih dibersihin gitu sebenernya Tapi ya udahlah Insya Allah Entah kedepannya dia mau untuk dipotong Dibersihin kita Oke sekarang kita under way dulu Bye